Hai fans Ikatan Cinta, Apa kabar hari ini? Mimin doakan, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rejekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yuk, luangkan waktu anda sebentar, untuk like, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa juga, untuk mengaktifkan tombol loncengnya, supaya anda tidak ketinggalan info terbaru, terkait info Arya Saloka dan Amanda Manopo. Inilah kabar terbaru yang pertama. Momen Arya Saloka dan Amanda Manopo makan bersama saat libur syuting, videonya curi perhatian fans. Beredar momen Arya Saloka dan Amanda Manopo makan bersama saat libur syuting Ikatan Cinta menjadi sorotan. Sontak video kebersamaan Amanda Manopo dan Arya Saloka di luar syuting itu mencuri perhatian para fans Ikatan Cinta. Sosok Amanda Manopo dan Arya Saloka memang tengah berada di puncak popularitas. Aktingnya dalam sinetron Ikatan Cinta sebagai Andin dan Aldebaran sukses membuat penontonnya baper. Cemisti yang terbangun di antara keduanya bikin fans Ikatan Cinta selalu menantikan adegan manis Andin dan Aldebaran. Wah ayam, guys di traktir pecol sama surutan pon, pon, sampai surutan pecolnya dibawah kesini. Nah ini dia. Jadwal syuting yang padat membuat Arya Saloka dan Amanda sering bersama di luar jam syuting. Kebersamaan itu menjadi sorotan fans mereka. Seperti belum lama ini, Arya dan Amanda nampak makan bersama. Tidak berdua saja, melainkan bersama pemain dan kru Ikatan Cinta lainnya. Arya Saloka tampil berbusana kembar warna dengan Amanda Manopo. Perangai Arya dan Amanda itu dipergoki kru sinetron Ikatan Cinta. Kedekatan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo memang terjalin dalam Ikatan Cinta. Saat sedang syuting bersama, keduanya sangat profesional. Bak sepasang suami istri sungguhan, bahkan para fans ikut dibuat baper sampai ada yang berharap keduanya benar menikah di kehidupan nyata. Namun hal tersebut tentu tak mungkin terjadi, mengingat Arya Saloka sudah beristri dan memiliki satu anak. Setelah sempat kepergok berduaan saat membuat video TikTok dulu, kini ada lagi momen keduanya di luar jam syuting. Amanda dan Arya tampil busana kembar warna. Mereka ditemani pula oleh empat rekannya yang lain. Tetapi tampak nyata Amanda Manopo menghindar saat dipergoki tampil berdekatan dengan suami putri Anne. Sebuah video mengungkapkan kebersamaan mantan kekasih Billy Syafutra dengan pemeran Aldebaran Ikatan Cinta. IG story itu diunggah ulang oleh akun fanbase at Arya.saloka01. Awalnya terlihat Iqbal Fauzi, pemeran Randy yang tengah menyantap pecel ayam. Wah, ayam, ujar si perekam. Kemudian perekam itu memperlihatkan sekelilingnya. Ternyata di meja sebelah ada Amanda Manopo dan Arya Saloka yang nampaknya juga makan. Keduanya kepergok saat berdua, lalu tiba-tiba Amanda bergeser membawa makanannya ke meja makan sebelah. Amanda Manopo nampak sedang berdiri dan berbicara pada orang di meja sebelah. Terlihat menghindar, lantas Arya Saloka pun seolah mengalihkan perhatian si perekam. Arya Saloka melambaikan tangan ke arah kamera. Kalau Amanda memilih untuk tak melihat kamera, maka berbeda dengan Arya. Nah, ini dia. Seru si perekam dan seketika Arya membentuk tanda V dan melambai pada kamera. Si perekam mengungkap Arya Saloka adalah pihak yang mentraktir mereka makan saat itu. Sehingga para kru menjuluki keduanya dengan sebutan khusus. Mereka kompak mentraktir kru Ikatan Cinta. Guis ditraktir pecel sama Sultan Ponpel, sampai tukang pecelnya dibawa ke sini. Ujar si perekam. Tak hanya momen satu ini Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat bersama di luar syuting Ikatan Cinta. Sebelumnya, keduanya juga sempat dibicarakan karena tingkah romantis sampai-sampai Arya Saloka berani menyentuh mantan kekasih Billy Syah Putra itu. Amanda Manopo dan Arya Saloka belakangan terlihat di sebuah warung pecel lele. Itu tampak dalam sebuah foto yang diunggah fans di Instagram. Terlihat di meja depan Amanda Manopo dan Arya Saloka terhidang piring dan nasi lengkap dengan lauknya. Amanda Manopo pun terlihat membaca naskah. Sementara Arya Saloka berada di belakangnya. Pakaian Arya dan Amanda tampak rapi. Yang juga disorot adalah potret Arya Saloka sentuh bahu Amanda Manopo. Fans pun heboh melihat potret ini. Banyak yang memprediksi bahwa momen di foto itu adalah adegan episode Ikatan Cinta berikutnya. Mereka tak sabar menyaksikan adegan, Sultan Pondok Pelita, dan istrinya makan sederhana di pinggir jalan. Sebelumnya adegan Andin yang sedang hamil dan tengah ngidam di Ikatan Cinta memang pernah terjadi. Kala itu, Andin ingin makan martabak yang langsung dituruti Aldebaran. Amanda Manopo dan Arya Saloka saat adegan makan di warung pecel lele Instagram at syarikan imah 9774. Andin juga pernah ngidam es cincau sehingga membuat suami geleng-geleng kepala. Adegan Andin ngidam martabak sempat membawa penonton Ikatan Cinta terbawa perasaan alias baper. Pasalnya, saat itu sutradara Ikatan Cinta menyelipkan adegan masa lalu atau flashback Andin. Andin pernah ngidam martabak saat hamil Nindi atau Reina Giselle. Ia sempat minta tolong kepada Nino yang saat itu masih suaminya, namun ditolak dan ngidamnya pun tidak kesampaian. Mendengar cerita Andin yang menyedihkan, akhirnya Aldebaran mengalah dan mau membelikan Andin martabak. Padahal sebelumnya Aldebaran melarang Andin makan sembarangan karena takut tidak higienis. Itulah kabar terbaru yang pertama. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang kedua. Bocoran Arya Saloka soal nasib akhir Elsa yang diperankan Gelenca Cisara di sinetron Ikatan Cinta. Cerita dalam sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopokian membuat fansnya penasaran. Satu di antaranya nasib Elsa yang diperankan oleh Gelenca Cisara yang akhir-akhir jadi sorotan. Nah, Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran membocorkan nasib Elsa ke depannya. Diketahui, sinetron Ikatan Cinta masih menjadi favorit para penikmat sinetron Indonesia. Rating sinetron yang dimainkan Arya Saloka ini kerap tinggi karena jalan cerita dan karakter para tokohnya yang menarik. Kali ini, Ikatan Cinta sudah memasuki babak yang ditunggu-tunggu penggemar, di mana kejahatan tokoh antagonis Elsa sudah mulai terbongkar satu per satu. Sebut saja, jalan cerita yang menunjukkan terungkapnya kejahatan Elsa yang memalsukan kematian Nindi. Ia pun mendapatkan hukuman dari Andin dan Al untuk bekerja sosial di Panti Asuhan. Andin sengaja melakukan itu untuk memberikan kesempatan, setelah Elsa memohon untuk tidak dijebloskan ke penjara. Namun, rupanya hukuman Elsa ini dianggap sebagian penggemar tidak sebanding dengan penderitaan Andin sebelumnya. Hal ini bahkan ada yang bikin penasaran penggemar dan menanyakan langsung kepada Arya Saloka. Penggemar meminta agar hukuman Elsa ditambahkan agar lebih puas. Hal ini dituliskan seorang penggemar saat lawan main Amanda Manoko membuka fitur tanya-jawab di Instastory. Kenapa Elsa dihukumnya cuma segitu doang? Tambahin lagi dong kurang puas banget, tulis penggemar. Kemudian, Arya Saloka pun memberikan jawaban lewat pernyataan langsung dalam video. Jawabannya pun terdengar seperti memahami perasaan penggemarnya yang sama ngenesnya terhadap toko Elsa. Bukan cuma kamu yang pengen Elsa dihukumnya berat, semua juga kok, katanya. Kemudian, ia juga memberikan bocoran bagaimana nasib akhir Elsa dalam sinetron Ikatan Cinta. Tampaknya, pemeran Aldebaran ini memberikan sinyal akan ada hal mengejutkan dari cerita sinetronnya. Ia menyebut, sebentar lagi Elsa akan mendapatkan hukuman berat. Tunggu aja tanggal mainnya. Sebentar lagi dihukum berat, sebentar lagi, ujar Arya Saloka.